Halo Sobat Audio, aku Galang. Sebelumnya udah dibahas nih, sub-seri dari Z, punyanya LNN Heat, yaitu Z Compact dan juga Z I. Nah, dan kali ini nih, aku mau ngelanjutin sub-tipe Z yang lainnya, yaitu Z Mini, Z Mid, dan juga Z Max. Gas aja langsung kita bahas. Oke, yang pertama yaitu Z Mini. Z Mini ini memiliki 4 tipe, yaitu Z10, Z10FX, Z60, Z10FX, dan Z6014FX. Nah, yang di depan ini nih, ini ada Z Mini tipe Z60FX, yang bakal aku bahas setara. Oke, bisa dilihat juga, Z60FX ini memiliki 4 main input, dan juga 4 main input di channel 3 dan 4-nya, sudah bisa Hi-Z ini. Nah, bagi kalian yang mau main gitar, bisa langsung colok aja nih ke mixer ini tanpa ribet. Nah, bisa dilihat juga di sini ada 2-in, 2-out USB audio interface, dan tidak lupa juga ada onboard digital effects, untuk kalian yang mau berkreasi saat mixing, di tambahkan juga ada tap tempo buat kalian. Ada lagi nih, opsi input yaitu 2 stereo line input, dilengkapi juga dengan equalizer 3 band. Nah, dengan kespesialannya lagi nih, spesialnya, mid-nya bisa di-sweep dengan range 120Hz sampai 4kHz nih, di sini nih, nge-sweepnya nih. Nah, di putar-putar aja nih, oke. Dan yang keren lagi nih, mixing bisa lebih mantep, pakai premium 60mm feather nih. Jadi, kalian jadi mixing jadi lebih gampang nih, lebih detail, oke. Jadi, teman-teman, untuk kalian yang ingin memiliki Z6010FX ini, bisa langsung datang ke dealer resmi L&D di kota kalian. Oke. Setelah ini kita bahas, subseri apa lagi nih? Subseri apa lagi nih? Nah, tadi kan udah tuh, bahas subseri Z-mini. Berarti tinggal, Z-mid dan juga Z-max. Tapi, aku bakal bahas di, video selanjutnya, oke. So, stay tune. Aku galang. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax